Ini bisa bawa manfaat dan kebaikan buat masyarakat dan negeri Indonesia terutama dari sisi kereta kecil, masyarakat kecil, rakyat kecil dan mempaskuat posisi stakeholder yang paling lemah di negeri ini dengan cara ya bismillah memperbanyak kursi di DPR RI kemudian progresi dari kota Europat Kalau melihat postur bacaleknya kita melihat percayaan diri yang luar biasa dalam mendukung keberagaman tadi kan ada energetik oh itu sih, betul ya kita Ustadz, TIAI, bertumpul dengan pendeta, dengan pasur ini kan bagus ya buat Nara Putih ya, sesuai dengan namanya peringkat kemudian ada berbagai latar belakang ada praktisi, ada akademisi, ada chef ada tokoh perempuan, ada dokter, ada doktor, ada profesor saya kira warnanya luar biasa belum jadi aja ini udah jadi nih artinya gak perlu nunggu jadi ya untuk kontribusi aja apa yang bisa dilakukan ya kalau Ustadz ini calon kandidat siapa? saya Jakarta Timur untuk harapannya di prosesnya nanti di Pemudun harapannya apa? harapannya saya masuk ya harapannya saya insya Allah bisa mewakil aspirasi bangsa lewat kursi yang tapi ini adalah wilayah baru buat saya tapi juga bukan baru karena selama ini kan saya berinteraksi dengan kawan-kawan interaksi dengan sahabat-sahabat yang memang udah disana Kau Ustadz tapi apa sih yang buat Kau Ustadz percaya diri? nyalek? jadi DPRR itu apa yang pengen Kau Ustadz bawa sebenernya? alhamdulillah ini ya tahadus minima saya dari dulu udah di ekosistem umat kan ada Tafis ada kemudian dakwah ini dakwah itu pesantren dengan ekosistem juga usaha menengah dan menengah bawah kecil itu ya saya kira ini perlu saluran yang lebih firm kalau misalkan regulasi, kekuasaan, kekuatan memang akan membedakan terima kasih 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 terima kasih